Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahabat Jumpa lagi dengan channel Arifin Rusmana Ya sahabat pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tips Bagaimana caranya mengolah lahan bekas Atau bisa dikatakan orang populer lahan janda ya sahabat Yang mana untuk menghemat waktu dan tenaga Jadi kita tidak usah mengolah lahan dari awal Dengan tujuan supaya lebih hemat waktu dan juga hemat tenaga Yang mana kita tahu sendiri ya sahabat Tenaga atau tenaga kerja pada sekarang ini susah Dan juga tentunya lebih mahal ya sahabat Maka untuk mensiasatinya maka kita dengan menggunakan Cara-cara sebagai berikut ya sahabat Dengan hasil tentunya tidak kalah dengan yang olah lahan biasa Karena apa? Karena kalau kita tidak menggunakan teknik yang saya lakukan Maka akan menghasilkan yang kurang maksimal ya sahabat Nah pertama-tama kita itu harus membuka dulu plastik mulasnya ini Setelah dibuka disimpan di samping atau sebelah saja yang dibuka Setelah dibuka sebelah lalu kita cukup menggaruk atau menyangkul-nyakul dengan garpu ya Dengan tujuan menggemburkan tanah ini dan juga supaya nanti racikan yang kita Aplikasikan beberapa ramuan ya Saya katakan ramuan Jadi terserap ke dalam tanah ya Beda kalau kita tidak menggemburkan dulu Ya dengan garpu itu Maka kita itu sulit Atau tanahnya kurang meresap gitu ya sahabat Dan cara menggemburkannya pun cukup sederhana sekali ya sahabat Cukup ditekan dan ditarik saja garpunya Yang penting ada bekas luka pada tanah ya sahabat Nah ada pun rahasianya nanti saya akan buat di video yang lain ya sahabat Karena pengaplikasiannya ada beberapa kandungan atau bahan organik Salah satunya yaitu ada asam humat Kapur dolomit atau kaptan ya Kapur pertanian Juga nanti diaplikasikan juga Dekomposer atau bahan mikroorganisme ya Yang mana saya pakainya itu M21 Ya juga tidak lupa dengan molase-nya Atau tetes tebu Dan juga bisa pakai Gula pasir atau gula merah sebagai penggantinya sahabat Nah ini alat yang saya gunakan Cukup ditarik saja Seperti ini Jadi sederhana Jadi lebih cepat ya sahabat ya Jadi lebih gembur nantinya Lahannya Dan juga Bahan-bahan yang kita aplikasikannya Ke sini atau kita kocorkan ya Disiram rata Itu akan mudah terseram Beda dengan Yang tidak digemburkan pakai garpu Itu Susah Kadang Pada ke pinggir gitu Ketika kita menyeramkannya Dan juga saya Tekankan Kalau Masa Musim Kemarau Atau musim terang Ini harus dibasahin dulu Karena apa? Karena Kalau tidak dibasahin dulu itu Nanti Bahan-bahan organik Atau mikroorganismenya itu Akan Sulit ya Berkembang Di dalam tanah Karena ini Saya di Musim penghujan Atau Semalam sudah Hujan Jadi saya tidak perlu Menyiramnya Dulu gitu Jadi langsung saja Nah Dan juga Tanah ini Ternyata Sudah saya tanami Pare atau Paria ya Sobat Jadi Nanti Setelah Pare ini Sudah 10 hari Saya cabutin Semua Dan mau diganti Dengan tanaman Yang lain Jadi Kalau Sahabat Semua Di rumah Mau Belajar Bertani Ya Sabar saya Ini Bertani Pemula Kalau mau Melaksanakan Penanaman Kembali Diusahakan Itu Harus Tanaman Yang Tidak Sejenis Dengan Tujuan Supaya Memutus Mata rantai Hama Dan Penyakit Itulah Tujuannya Salah satunya Sobat Jadi Kalau Misalkan Tanaman Yang sejenis Itu Hasilnya Akan Kurang Maksimal Karena Misalkan Yang kita Tanam Sekarang Misalkan Pare Terus Setelah Menanam Pare Mau Ditanam Pare Lagi Nah Itu Hama Dan Penyakitnya Itu Masih Banyak Terutama Telurnya Dan Sisa Penyakit Yang berada Dalam Tanah Tentunya Masih Banyak Yang mana Hama Dan Penyakit Itu Menyukai Tanaman Yang Tersebut Atau Yang Sudah Ditanami Dulu Beda Dengan Kita Memutus Mata Rantai Dengan Cara Mengganti Tanaman Yang Lain Yang Tadinya Hama Dan Penyakit Menyukai Tanaman Misalkan Pare Nah Dengan Diganti Dengan Tanaman Terung-terungan Atau Misalkan Tomat Atau Cabai Dulu Atau Cesin Maka Si Hama Dan Penyakitnya Itu Yang Tadinya Suka Pare Jadi Dia itu Tidak suka Ke Tanaman Yang Baru Ini Itu Salah satu Dari tujuannya Meroling Dari Tanaman Holti Ini Seperti ini Jadi Cukup Digaruk-garuk Saja Seperti ini Lebih cepat Sobat Ini Cepat Sekali Tidak Memakan Waktu Lama Ini Saya Mengerjakan Lahan Dengan Jumlah Bedeng 10 Bedeng Ini Paling Menghabiskan Waktu Sekitar Satu Jam Saja Sobat Satu Jam Dan Ini Juga Dibantuin Dengan Istri Yang Ngiram Jadi Lebih Hemat Tenaganya Sobat Karena Cuman Di Geruk-geruk Seperti ini Dan Adapun Saya ini Buat Gotan Atau Bedengan Tidak Terlalu Tinggi Karena Tadinya Itu Saya Buat Bedengan Ini Di Musim Terang Dan Saya Sarankan Kepada Teman-teman Kalau Di Musim Hujan Itu Buat Bedengan Itu Yang Lebih Tinggi Ya Sobat Untuk Menjaga Tidak Tergenang Air Nah Karena Kalau Di Gotan Ini Terlalu Banyak Mengenang Air Itu Akan Menjadikan Atau Mengundang Jamur Dan Penyakit Yang Mana Akan Menyerang Kepada Tanaman Kita Nah Begitu Ya Sobat Video Dari Saya Dan Nantikan Video Berikutnya Terima Kasih Atas Perhatian Ya Jangan Lupa Like Comment Share Dan Juga Subscribe Ya Sobat Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai